Intro Halo Fraterian, Bapak, Ibu, Kudu, para pegawai yang alu di Frateran, para guru, orang tua Singkatnya kita semua yang dikasih Salam sihat selalu Carbon Girl Hari ini Frater hadir lagi di hadapan anda semua Frater ingin mengajak kita kembali bersama-sama belajar Menimba inspirasi dari hidupan Injil Suci hari ini Injil Yohanes Pasal 5 Ayat 33-36 Para saudara yang terkasih Waktu berjalan begitu cepat Tak terasa kita sudah berada pada Minggu Advent ketiga Itu artinya, masa penantian kita akan kedatangan Sang Juru Selamat semakin dekat Pertanyaan bagi kita Sudah siapkah hati kita untuk merayakan Natal? Rasanya kita sudah mulai mengadakan berbagai persiapan Mulai dari liburan, mau kemana Sampai mau menyiapkan dekorasi rumah Aneka makanan, minuman, ketika merayakan pesta Natal Itu semua adalah persiapan visi yang sangat perlu kita lakukan Namun lebih dari itu Sebenarnya kita harus persiapkan jauh lebih dasar adalah hati kita Dengan hati dan iman seperti apakah Kita menyambung kedatangan Tuhan Hal ini menjadi ranah personal yang terpenting bagi kita sebagai orang-orang iman Dalam Injil Yohanes hari ini Mengingatkan kita akan isi hati dan iman kita ketika menyambung Natal Kelahiran Sang Mesias Penginjil Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah Sang Kristus Putra Allah yang diutus ke dunia Dia dilahirkan, bukan dijadikan Kesaksian Yohanes menjadi kesaksian yang unggul Tetapi, kesaksian dari Bapak menjadi yang paling utama dan menutupkan Ada atau tidak kesaksian manusia Itu tidak berpengaruh bagi status Yesus yang adalah Mesias Kiranya Injil hari ini semakin menguatkan iman kita Semakin menambah sukacita kita untuk menyambung hari Natal Natal bukan hanya sekedar rutinitas Yang harus dirayakan sebagaimanapun bentuk perayaannya Isensi dari Natal dalam perayaan iman kita Menyambung Sang Kristus hadir dalam diri kita Selamat berjuang untuk hari ini Salam dan doaku Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati